Halo semuanya, pada video ini saya akan menunjukkan cryptocurrency mining di Android smartphone pada browser CryptoTab ini, Anda bisa melihat di Playstore atau seperti saya, jika Anda sudah memiliki link referal, Anda bisa menggunakan link referal dan klik pada browser Anda, tapi kali ini saya sudah menggunakan browser CryptoTab browser dan saya akan menunjukkan lagi, hanya untuk demonstrasi ini dan oke, jadi sudah menunjukkan, mari saya pause saat menunggu, oke sudah menunjukkan jadi sekarang menunjukkan, klik kembali dan teruskan dan kemudian Anda akan mendapatkan welcome dan kemudian ini adalah beberapa tutorial jadi seperti yang Anda lihat, Anda bisa menggunakan pengguna lain, seperti multi-level marketing, Anda akan mendapatkan kemudian Anda bisa menggunakan pengguna lain, seperti apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda inginkan selanjutnya Anda inginkan untuk login, saya mempunyai semua akun ini, dan untuk yang ini saya inginkan menggunakan VK sekarang, mari saya berhenti, saya berhenti, dan sudah itu Anda inginkan saya sudah login ke account yahoovk, saya dan kemudian Anda bisa menggunakan kecepatan mining Anda, Anda bisa menggunakan kecepatan mining Anda, Anda bisa mining ini, saya mining sekitar 15 20 hash per second j7 Samsung phone mungkin sampai 30 dan kemudian ini adalah balasan saya 0.0 Bitcoin ini sekitar 0.1 USD Anda dapat meletakkan dan satu balasan yang saya sendiri dan disini jadi jika Anda ingin berkongsi ini, jika Anda ingin mengumpulkan lain-lain, pastikan Anda berkongsi link ini karena sejauh lebih banyak orang yang mengubah aplikasi ini dengan link ini, sejauh lebih banyak yang Anda dapatkan dan sejauhnya itu saja dan ini seperti beberapa browser lain, jadi saya menggunakan ini untuk menggunakan browser Chrome browser, jadi mungkin di sini, contohnya saya ingin membuka mari kita lihat Google normal, atau mungkin saya ingin membuka chess oke jadi, sementara Anda meletakkan, Anda bisa menggunakan dan Anda bisa menguruskan speed bergantung pada preferensi Anda dan Anda harus berhati-hati tentang ini, karena berdasarkan pengalaman saya, Anda akan menggunakan banyak lebih dari baterai Anda, jadi jika Anda mempunyai elektrisitas free dan Anda mempunyai beberapa baterai untuk menggunakan, maka Anda bisa menggunakan ini dan mungkin Anda akan mendapatkan pengalaman saya untuk menggunakan elektronium, tetapi berdasarkan pengalaman saya, ini adalah cukup lebih intensif daripada menggunakan elektronium, terima kasih